Halo Kpopers, kembali lagi di channel Kepo Matika Edu. Di video kali ini kita akan bahas 5 negara terbesar di dunia. Kira-kira apa aja ya? Hmm, yuk kita kepoin! Brasil Brasil adalah negara terpadat di Amerika Selatan dan juga merupakan negara terbesar kelima di dunia dengan luas wilayah 8.515.767 km persegi. Ini mencakup hampir setengah dari benua Amerika Selatan, berbatasan langsung dengan setiap negara kecuali Ecuador dan Chile. Selain itu, Brasil juga memiliki landscape yang beragam karena terdiri atas hutan, sabana, dan lahan basah. Setiap landscape menyediakan rumah untuk berbagai hewan endemik. Brasil juga terkenal dengan sungai Amazon yang menjadi sungai terbesar di dunia. Amerika Serikat Amerika Serikat adalah negara terpadat di Amerika Utara dengan lebih dari 300 juta orang di 50 negara bagiannya. Luasnya 9.372.610 km persegi, terhitung sekitar 2 per 3 dari benua Afrika. Hmm, sangat besar ya. Amerika dengan landscape dan iklimnya yang beragam adalah rumah bagi lebih dari 2.900 spesies hewan endemik. China China merupakan negara dengan populasi terpadat di dunia dengan penduduk lebih dari 4 miliar manusia dan jumlah perbatasan darat terbesar. Namun, China menempati urutan ketiga sebagai negara terbesar di dunia sekitar 9.706.961 km persegi dan memiliki 5 zona waktu. Diketahui bahwa terdapat lebih dari 7.500 spesies hewan di China termasuk pandara saksa yang menjadi hewan endemik di negara-negara Asia. Kanada Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia dan negara terbesar di Amerika Utara. Luas totalnya adalah 9.984.670 km persegi. Kanada berbatasan dengan 3 samudera yaitu Samudera Pasifik, Atlantik, dan Samudera Artik. Di darat, Kanada hanya berbatasan dengan Amerika Serikat saja. Namun, jangan meragukan Kanada nih. Karena keanekaragaman hayatinya hmm, tentu sangat kaya. Yang mencakup lebih dari 200 spesies mamalia termasuk kelelawar, beruang grizzly, dan rusa besar. Rusia Siapa sih yang tidak tahu Rusia ini? Negaranya Paman Putin? Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan perkiraan luas wilayah 17.098.242 km persegi dan negara terpadat di Eropa. Ini adalah negara lintas benua yang membentang dari Eropa Timur ke Asia Utara berbatasan dengan 14 negara. Bukan hanya tempat tinggal manusia, Rusia juga menjadi rumah bagi lebih dari 125.000 spesies hewan yang tentunya berbeda-beda. Hal ini karena bentang alam di Rusia ini sangat luas yang meliputi hutan tundra, arktik, semigurun, taiga, subtropis, dan lain sebagainya. Wah, ini negara luas banget ya. Hmm, jadi gimana nih kebapars menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini.